Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti akan menghisap ia akan mereka jika mereka lalai. Dalam ini tanggung jawab. Walam yakunu mujahidin. Dan jika. Ini masih jika. Jika tidak adalah mereka. Itu yang berjuang. Yul'anlinuna yang menampakkan, memproklamirkan oleh mereka kalimat talhaqi akan kalimat kebenaran fi wujuhil hukam dihadapan para penguasa. Ilam yakunu atas. Ilam yakunu atas kepada ingkasaru. Jika mereka lalai dalam ini tanggung jawab. Dan jika mereka tidak ada. Itu sebagai pejuang. Yul'anlinun yang memproklamirkan oleh mereka atau menampakkan oleh mereka akan kalimat kebenaran dihadapan para penguasa. Pada Nabi SAW bersabda, Inna min a'domil jihad. Sesungguhnya sebahagian dari sebesar-besar jihad itu kalimat itu haqqin. Kalimat tahqqin, itu kalimat kebenaran. Indah sultanin jair dihadapan penguasa yang jahat. Wasayuhasibuhum inhum agarru. Nanti akan menghisap ianya Allah akan mereka inhum. Jadi huruf syarat ini mesti masuk kepada piil. Cuma karena di belakang hum tidak ada piil, berarti agarru ini asalnya di belakang hum. Akan menghisap ianya Allah akan mereka in agarru. Inhum agarru maksudnya. Jika membangkitkan, memotivasi, mengompori oleh mereka akan para hakim. Ghirah, agarru kan menyemangati. Jika mereka itu menyemangati akan hakim biktamadi dengan terus-terusan. Fiudulmihi berada dalam ketualimannya hakim. Wagayihi dan dalam kesesatannya hakim. Bimadihimimil kazib. Dengan pujian-pujian mereka yang bohong. Para ulama kan? Memuji hakim. Sudah sesat makin dipuji. Wahaya ini. Ini rada susah-susah artinya ini. Kalimat baru ini bagi saya ini. Waja'alu min anfusihim abu wakan. Dan mereka menjadikan dari diri-diri mereka. Para ulama abu wakan. Abu wakan ini jama' dari buk corong. Apa namanya itu? Trompet. Trompet. Mereka menjadikan dari diri-diri mereka sebagai trompet. Lilhuk kami bagi para penguasa. Wa mahtiyatan. Ataf kepada abu wakan. Buzer berarti. Buzer. Ah benar nih. Buzer. Menjadikan oleh mereka dari diri-diri mereka akan corong. Bagi penguasa. Wa mahtiyatan. Dan sebagai kendaraan. Kendaraan penguasa. Supaya penguasa bisa mencapai suara yang banyak. Kan ngeri nih. Ini pas. Ini pas untuk pemilu nih. Pas banget nih. Kalau pemilu kan ulama jadi sasaran nih. Walfarku kabirun jiddan baina ayyandau fi kafilati sultanil ulama. Salatinil ulama. Bermula perbedaan itu besar banget. Kabirun jiddan baina. Di antara bahwa mereka bergabung. Dalam kelompok penguasa. Mereka sebagai ulama. Ini kayaknya. Ulama'u kita baca ya. Kita badal kepada waww. Bisa nggak. Bermula perbedaan itu besar banget. Baina di antara bahwa mereka bergabung. Dalam kelompok para sultan sebagai ulama. Baina ayyusbihu. Dan di antara bahwa jadilah mereka itu zuyula. Jama' dari zailun. Di antara bahwa jadilah mereka itu ekor. Fi kafilati khuddamil hukam. Dalam kelompok pelayan penguasa. Khuddam. Jama' Ini keren banget ini. Ini cocok. Ini cocok nih untuk pemilu. Oke selesai. Ini tugas siapa lagi yang... Ustaz Erwan lagi nih. Kalau mau baca rafak tawal Ustaz. Sesuai aman-aman. Oke. Saya lanjut dulu nih. Satu paragraf-paragraf nih. Ustaz Faisal juga boleh kalau... Nih. Ustaz Faisal. Kalau Ustaz Erwan lagi istirahat santai dulu. Dengar-dengar nggak apa-apa. Ustaz Faisal. Tafak tawal. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian melihat diri ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Walangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut. Yang ini. Saya lanjut, Ustaz Faisal. Mana Ustaz Faisal? Lagi ke luar dia, Pak. Oh, ya udah. Lanjut. Saya ramar, saya ramar nih. Bapak ada. Saya gula-gula. Oleh, boleh. Faisal itu, Faisal itu, kalau penahu tingkat provinsi sudah, dua satu. Iya. Bagus. Masya Allah. Allah Akbar. Lanjut, Ustaz Irwan. Limun aja, Ustaz. Ustaz Irwan. Ya. Ya. Ala'ata'at. Ala'atakihim. Wa'antasaddaqahum. Bima. Bima yarawnahu. Min ahadithin. Min ahadithima damuh. Ahlan di sikotih. fa'annasu wa'annasunu alfinatina antajrihim awzanihim fa'in haza fa'in haza ya apa ini? yafqiduhum yafqiduhum yafqiduhumul haybati wa'yiju'alihum ma'hallat tuhmati bismillahirrahmanirrahim wa'nasuhuna wa'nasuhuna lahum an-nuzakirahum bihadihil mas'uliyyatil mulqati ala'atikihim bermula nasihat kita untuk mereka para ulama, itu bahwa kita ingatkan akan mereka dengan ini tanggung jawab, al-mulqah tanggung jawab yang dibebankan bahasa kasarnya yang dilemparkan yang dibebankan kepada pundak mereka wa'annu saddiqahum bima yarunahu dan bahwa kita membenarkan mereka dengan apa yang mereka riwayatkan kita membenarkan akan mereka dengan apa yang mereka riwayatkan akannya min ahadisa gairumun sari dari hadis-hadis rasul madamu ahlan lis siqah selama tetaplah mereka itu ahli bagi siqah selama mereka layak dipercaya kita percaya wa'annasuna al-sinatana antajirihim dan bahwa kita menjaga akan lidah-lidah kita dari mencacati mereka dan dari mencela mereka kan sering kita dengar itu apa namanya luhumul ulama apa namanya daging perang ulama itu racun ya selama ulama ini tidak melenceng kalau sudah melenceng kata beliau disini wa'annasuna kita jaga lidah-lidah kita antajirih melukai mereka maksudnya mencela wa'auzammihim mencela juga tajirih itu kayak ilmu jarah wa ta'adil ustaz kita bilang mereka dusta misalkan boleh kalau memang dusta fa'innahada yufkiduh mulhibah maka sesungguhnya ini itu menghilangkan akan mereka membuat kehilangan akan mereka oleh keseganan oleh apa namanya hebah itu wibawa hebat saya Indonesia wah ini kenceng banget ngetiknya usah hari ini menjadikan ini akan mereka akan tempat tuduhan jadi mereka jadi mencurigakan kalau mereka dekat-dekat dengan penguasa jadi corong jadi kendaraan mantap ini tetap para kalau ini sana amar yang panjang oke sana amar pada bikin kopi apa bagaimana ini udah-udah umur lima anasihatu li ammatil muslimina wadhalika biirshadihim lima salihihim bi amri akhiratihim wadunyahum wa mimma yu'asaf qulahu anna al-muslimina qat tahawan nukil kiyami bihaq nushib dihim bakdhan wa khusatan fima yuqaddimunahu li akhiratihim wa khusaru jalla ihtimamatihim ala masolih dunya wa zukhor rifiha wa yajibu ala taqtasirun nasihatu alal qawli bal yajibu an tata'adda dhalika ilal amali patazharu anasihatu fil mujtama al-islami dimana 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 satran lil awrati wasadan lil qulali wadha'an lid dorori wa jilban lil masolihi wa amran lil ma'rufi wa nahyan anil munkari wa taw kieran lil kabiri wa rahmatan bisawiri wa tarkan lil washi wal hasadi wal has wal hasada wal hasadi wal hasadi wa in ador dhalika bidunya an nasih ha au bimalihi bismillahirrahmanirrahim yang kelima an nasihatu li'ammati al-muslimin nasihat untuk umum masyarakat kaum muslimin demikian itu demikian memberi nasihat untuk umat bi'rshadihim dengan membimbing mereka lima salihim untuk kemaslahatan kemaslahatan mereka fi amri akhiratihim dalam urusan akhirat mereka wa duniahum dan dunia mereka sebahagian dari hal yang sangat disayangkan atau mengecewakan sebahagian dari ma yang disesali baginya itu annal muslimina kat tahawanu bahwa sungguh kaum muslimin itu mereka sungguh telah lalai atau menyepilikan fil qiyami dalam melaksanakan bi'hak nushi ba'dihim ba'da dalam hak memberi nasihat sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain khusus-khususan khusus-khusus lebih-lebih lagi pada apa yang akan mereka bawa akannya untuk akhirat mereka kita lalai saling memberi nasihat untuk urusan akhirat urusan dunia mungkin banyak khusus-khusus lebih-lebih lagi pada apa yang akan mereka bawa akannya untuk akhirat mereka membatasi oleh mereka akan kebanyakan kesungguhan mereka kebanyakan perhatian mereka ikhtimaman membatasi oleh mereka akan kebanyakan perhatian-perhatian mereka ala masolihid dunia terhadap kemaslahatan kemaslahatan dunia wa zakharifihah dan hiasan-hiasannya dunia jama' dari zukhrufah zakharifihah wajiblah oleh bahwa tidak terbataslah oleh nasihat hanya di atas perkataan doang tetapi wajiblah oleh bahwa melampaui oleh demikian demikian nasihat hingga kepada amal maka tampaklah oleh nasihat dalam masyarakat islam sitran sebagai tutupan bagi aurat wasad dan lil-khalal untuk menambal bagi cacat-cacat wadaf'an liddwarar untuk menghilangkan kemudaratan wajalban lil-masoleh untuk mendatangkan bagi kemaslahatan kemaslahatan wa amran bil-ma'ruh dan memerintahkan dengan yang baik wa nahyan anil-mungkar melarang dari kemungkaran wa tauqiran lil-kabir dan menghormati bagi orang-orang yang sudah besar dua sepuh wa rahmatan bisagir dan kasih sayang terhadap yang kecil-kecil watarkan lil-gashi dan meninggalkan bagi menipu wal-hasadi dan bagi kedengkian wa in ador razalika bidunian nasih awbimali sekalipun membahayakan oleh demikian terhadap dunianya pemberi nasihat atau terhadap hartanya pemberi nasihat banyak tentangan nih kita memberi nasihat kalau kita pejabat dipejar kan betul-betul mantap nih siapa lagi Ustaz Haris kalau mau silahkan latihan kalau yang udah bisa nanti bisa meluruskan bacaan kita yang salah kan gitu ayo Ustaz Haris saya lagi ya oke A'zamu anwa'il nasihati wa min a'zami anwa'il nushi bayna al muslimina an yansaha liman istasharahu fi amrihi qala nabi'u sallallahu alaihi wa sallam iza stansaha ahadukum akha'ahu fal yansahu lahum wa min a'zami anwa'ihi an yansaha akha'ahu fi ghaib fi ghaibatihi fazalika binusratihi binusratihi waddafa'i anhum bismillahirrahmanirrahim yang keenam poin hadis yang keenam A'zamu anwa'il nasihah ini apa namanya kelompok-kelompok nasihat yang paling mulia yang paling mulia dari kelompok-kelompok nasihat wa min a'zami anwa'il nushi bayna al muslimin sebahagian dari sebesar-besar bagian memberi nasihat diantara sesama muslim diantara muslim ayyansaha limanis tasyarahu fi amri bahwa memberi nasihat iya bagi orang-orang yang meminta yang meminta iya yang meminta musyawarah iya akannya dalam urusannya istasyarah orang apa namanya meminta pendapat kepada kita sebahagian dari sebesar-besar kelompok nasihat diantara orang islam itu bahwa memberi nasihat iya bagi orang yang meminta musyawarah iya akannya dalam urusannya orang minta pendapat kita kasih pendapat jangan disesatkan itu minta minta jalan mau ke Bekasi kita tunjuk ke arah lain kualan nabi sallallahu alaihi wali wasallam izastansaha ahadukum akha apabila meminta nasihat oleh salah satu kamu akan saudaranya paliansah nah apakah hendak memberi nasihat iya lahu baginya saudara baginya salah satu juga boleh apabila meminta nasihat oleh salah satu kamu kepada saudaranya maka hendak memberi nasihat iya baginya baginya salah satu kamu yang minta nasihat dan sebahagian sebesar-besar dari bagian yang nasihat tadi itu memberi nasihat iya akan saudaranya dalam keadaan raibnya saudara saudaranya gak ada dia di depan dia gimana nasihatnya itu berarti nasihat disini artinya beda nasihat pertama dia datang langsung nasihat kedua disini dalam arti membelanya memberi nasihat iya akan saudaranya dalam kegaibannya contohnya apa ini bermula demikian itu dengan cara menolongnya dan membela darinya ada orang menggelanya menghinanya kita bilang karena arti nasihat kemarin menginginkan kebaikan karena nasihat menasihati dalam kegaiban itu menunjukkan ia kepada jujurnya pemberi nasihat benar-benar menginginkan kebaikan untuk saudaranya sungguhnya sebahagian dari hak muslim terhadap muslim memberi nasihat iya baginya ketika memberi nasihat maksudnya membelanya menginginkan kebaikan untuknya saudaranya oke di Lombok, lagi di Jangan. Oh, ini Lombok. Oh, ini orang Jakarta. Sudah. Yuk, Ustaz Erwan, Ustaz Amar. Lagi bikin kopi lagi. Oke, Ustaz Amar juga. Gak apa-apa. Ustaz Faisar Ambe barangkali udah balik? Tidak tahu. Ustaz Erwan, ini. Nomor 7, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa yuhibbuna ibadallahi ila Allahi. Wa yas'awna fil adli bin nus'atihi. Bin nashihati. Waqala Abu Bakri. Waqala Abu Bakri al-Muzni. Ma faqa Abu Bakri radiyallahu anhu Ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Bi sawmin wala falatin. Wa lakinna bi shay'in Kana pi qalbihi Qala al-lazhi kana pi qalbihi Al-hubba Al-hubba Al-hubbu ya? Ya. Al-hubbu Al-hubbu lillahi azza wa jalla Wa nashihatu pi qalbihi Wa qala al-hubbu lillahi Wa qala al-hubbu lillahi Wa qala al-hubbu lillahi Ibn Aiyyad Ma adraka indana Min adraka di kasirati Salati Wa qiyan Adraka indana Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu alayhi wa sallam Akwalun Akwalun faridatun Lil ulamaifin nasir Ini perkataan-perkataan yang unik Faridah itu yang satu-satunya Yang mutiara-mutiara yang Panin di laut ini Unik Tiada banding Akwalun faridah Perkataan-perkataan yang Apa namanya Yang unik Lil ulama Bagi para ulama Fit nasihah Yang berkaitan dengan nasihat Qalal Hasanul Basriyu Berkatalah oleh Hasan Basri Rahimahullah Innaka lantablu Hakka nasihatika Li akhika Hatta ta'amurahu Bima ya'judu anhu Maksudnya engkau itu Engkau belum sampai Akan hak nasihatmu Bagi saudaramu Hingga engkau memerintahkan Akannya dengan sesuatu Yang lemah ia darinya Gimana ini pengertiannya Sesungguhnya engkau Belum engkau sampai Akan hak nasihatmu Engkau belum dianggap Benar-benar memberi nasihat Terhadap saudaramu Hatta ta'amurahu Hingga engkau Mengenjurkan akan dia Dengan sesuatu yang Ia tidak mampu darinya Tadinya ia tidak mampu Dengan nasihat kita Jadi Mampu dia lakukan Engkau bangun subuh Membela dia Atau contohnya Mungkin dia susah banget Bangun subuh Dengan berbagai macam Nasihat Akhirnya sanggup bangun subuh Baru bangun negeri Dan berkata Ianya Hasan Basri lagi Berkatalah oleh Sebahagian sahabat-sahabat Nabi Demi Yang bermula jiwaku Itu dalam puasanya Jika engkau mau Sungguh aku akan Bersumpah Untukmu Demi Allah Apa isi sumpahnya Sesungguhnya Yang paling cintanya Hamba Allah kepada Allah Jadi maksud Yang paling cinta Hamba Allah kepada Allah Hamba Allah Yang paling dikintai Oleh Allah Isim tafzil Yang jadi pailnya Sesudah ilah Sesungguhnya Yang paling cinta Hamba Allah Yang paling dikintai Hamba Allah oleh Allah Asalnya begitu Sungguhnya Secinta-cintanya Hamba Allah kepada Allah Itu Alladzina orang-orang Yuhabbibun Yang membuat Cinta oleh mereka Akan Allah Kepada hamba-hambanya Jadi pengertiannya Orang yang paling Dicintai Allah Orang yang sanggup Membuat Hamba Allah Mencintai Allah Bagaimana cara Mendorong supaya Hamba Allah Mencintai Allah Yuhabbibun Membuat cinta Oleh mereka Akan Allah Kepada Hambanya Dan membuat Gimana arti yang Membuat cinta Oleh mereka Akan hamba Allah Kepada Allah Bagaimana cara Supaya hamba Allah Cinta kepada Allah Dan supaya Allah Cinta kepada hamba Allah Kalau hamba Allah Salih Kan Allah cinta Dan mereka Berjalan mereka Di bumi Dengan Memberi nasihat Terima kasih Salat Tetapi lebih Abu Bakar Dengan sebab Sesuatu Yang ada Ianya sesuatu Dalam hatinya Abu Bakar Berkata Ianya Abu Bakar Al-Mazani Kan Abu Bakar Lebih Berkatalah oleh Fudail Bin Ayat Tidak mendapati Di sisi kami Oleh orang-orang Yang telah mendapati Ia Dengan sebab Banyaknya Salat Dan puasa Wa innama Adraka Hanya-sanya Mendapati Ia Di sisi kami Bisa Khail Amfus Dengan sebab Kedermawanan Jiwa Wa salamat Disudur Dan dengan sebab Selamatnya Dada 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 Dari penyakit Kemudian Wa nushilil Umah Dan dengan sebab Memberi nasihat Untuk Umah Allah Wah Wah Lagi ini Senamar Ya Bismillahirrahmanirrahim Min adabin nasihat Wa inna min adabin nusfi Fil islami Ayan soha al muslimu Akhohu al muslimah Wa 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 adha Ya'idhu Wa Wa ya'idhu Huziran Di anna min Satrin Satarah Allah Di dunya Wal akhrati Wa la ba'duhum Man wa'adhu Akhahu Kimabaynah Wabaynah Fahiyya Nasihat Wa man Wa'adhu Ala ru'us Nasi Fa'innama Wabba Khohu Wa Kola Al-Fadil Nuh Ya'idhin Al-Mu'minu Yasturu Wayansuhu Wa Al-Fafiru Delapan Min adabin Nasihat Sebahagian dari adab Nasihat Wa inna min adabin Nusi Sungguhnya Sebahagian dari adab-adab Memberi nasihat Dalam islam itu Ayyansuhal Muslimah Bahwa memberi nasihat Ayyansuhal Muslimah Bahwa memberi nasihat Oleh si muslim Akhahul muslimah Akan saudaranya yang muslim Memberi nasihat Memberi pelajaran Akannya saudara Siaran secara Sembunyi-sembunyi Karena orang-orang Yang menutup Ia Menutup Ia akan Aib orang lain Satarahullah Nisi yang menutup Akannya oleh Allah Di dunia Dan di akhirat Berkata sebahagian mereka Gimana? Serang haji Entah Barang siapa Yang memberi nasihat Ia akan Saudaranya Fima bainahu Padahal yang ada Ia diantaranya Diantaranya Saudara Fahiyah nasihat Maka dianya Nasihat Itulah Nasihat Fahiyah Maka dianya Mau Iyutuh Ia kembali Ke masdar Wa'aduh Maka dianya Iyutuh Itulah nasihat Wa'man Wa'aduhu Barang siapa Yang memberi nasihat Ia akan Ya saudara Di depan Khalayak ramai Kepala-kepala manusia Mencilai Akannya saudara Kita baca Fudail Ustaz Ahmad Apa namanya Tasgir Dari Fadil Berkata oleh Fudail bin Ayat Orang beriman itu Suka menutup Menutup Aib Dan memberi nasihat Wal Fajir Sementara Fajir Penjahat Itu Yahtiku Suka membuka Ia Membuka rahasia Orang Wa'ya'iru Dan Menghina Ia Apa namanya Mencacati Membuka Aib orang lain Wa'ya'iru Mencelak Ia Fajir itu Suka membuka Rahasia orang Dan suka Mencelak Orang Wa'ya'iru Ustaz Ustaz Tengah Tengah lima Tengah enam Sejam Siapa Ustaz Salifuddin Muncul Tengah Tengah ada Di mukanya Tengah ada Kurang sinyal Bagaimana Ustaz 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 Kembali Ke asal Mula Ustaz Okay Sya Allah Bos penutup Bismillahirrahmanirrahim Wa'yistafadu Minal Hadisi Kama Kala Kala Ibn Batali Batalin Ya An An Nasihata Dinul dinun wa islamun wa anna dina wa anna dina yaqa'u ala al-amali kama yaqa'u ala al-kawli anna sihat fardu kifayati yazi'u fihi manqama bihi wa yaskutu anil anil baki anil baki anil baki an nasihata an an nasihata lazimatun ala 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 qadri taqati iza alima nasihu anahu yukbalu nusuhu wa yuta'u amruhu wa aman ala nafsihi al-makruhu fa'in fa'in khasya ala nafsihi aza fa'uwa fi saatin ya 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 masdar sembilan wa yustafadu minal hadith dan dapat diambil fa'edah dari hadith kamaqala sebagaimana telah berkatalah oleh ibu nubattal banyak rukang bakso merisik an nasihata dinun wa islam wa sungguh nasihat itu agama dan islam ini rada aneh agama dan islam memang beliau memisahkan ini ini berarti ataf khas di atas am nasihat itu agama juga islam wa an nadina ya ka'um alal amali kama ya ka'um alal kawli wa sungguh agama itu jatuh ya atau berada di atas amal sebagaimana jatuh ya di atas perkataan saya susah mengartikan waka'ah ini jadi maksudnya agama itu bukan hanya perkataan saja amal dan perkataan mafumnya seperti itu lukatannya secara bahasa waka'ah ini jatuh jatuh atau bertempat apa kita artikan apa yang cocok artinya ustaz amal biasa orang sekolah kan lebih luas ini bahasanya kita kekurangan bahasa bertempat ya agama itu jatuh ya di atas amal sebagaimana jatuh ya di atas perkataan dan wasungguh nasihat itu fardu kifaya jadi kalau fardu kifaya yujizah yujizah apa yajizih yujizah fihi man qamabihi diberikan pahala padanya akan orang-orang yang melaksanakan ya akan dengan akannya dengannya jadi yang ngerjain doang dapat pahala yang gak ngerjain gak dapat walaupun gak dosa yujizah dibalasi padanya akan orang-orang yang melaksanakannya dengannya fardu kifaya dan gugur ia dari sisa tidak melakukan kemudian nasihat itu wajib sesuai dengan kemampuan kapan nasihat itu wajib apabila meyakini oleh pemberi nasihat bahwa sungguh nasihat nasihat itu diterimakan akan nasihat apabila mengetahui oleh orang yang memberi nasihat bahwa sungguh hal dan caan itu diterima akan nasihat ketika dia yakin nasihatnya diterima itu wajib apabila yakin oleh orang yang memberi nasihat akan bahwa sungguhnya dia juga boleh itu diteati akan perintahnya dan aman terhadap dirinya oleh segala hal yang ditakuti yang dibenci aman tidak ada gangguan tidak ada ancaman ancaman jika takut ia terhadap dirinya akan akan disakiti bahwa maka dia itu berada dalam kelapangan ketika kita takut kalau kita memberi nasihat kita terancam itu bebas kalau siap menerima ancaman silakan memberi nasihat kalau takut ya tidak apa-apa juga itu arti dalam kelapangan keluasan habis Ustaz itu hadis 8 mantap Ustaz kalau bisa tiap sorry ini cepat insya Allah insya Allah insya Allah maaf Ustaz tadi telat dikit ya iya ini nyari-nyari suaranya oh iya gak apa-apa yang Tankiul udah katam tunggu ya yang mana Tankiul udah udah katam tadi udah petong ayam tadi ada nomor nonton bisa kepalanya guru insya Allah oke udah sejam ini Ustaz Sarifuddin telat dikit gak apa-apa insya Allah ini ada rekamannya ntar saya kirim oh iya mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai disini barangkali ya iya silahkan subhanallah alhamdulillah alhamdulillah asyadu'ala alhamdulillah asyadu'ala asyadu'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam